Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru jumpa lagi dengan bunda muslimah kali ini kita akan sharing mengenai tips memilih minyak ikan meskipun minyak ikan memiliki banyak manfaat ternyata tidak semua produk minyak ikan yang beredar di pasaran memiliki kualitas yang baik karena itu ada beberapa aspek yang perlu bunda ketahui sebelum memutuskan membeli produk minyak ikan diantaranya 1. izin edar bebas sebagai konsumen yang baik kita harus cermat dan teliti dalam memutuskan untuk membeli suatu produk minyak ikan tidak berbeda dengan obat-obatan dan suplemen pada umumnya rentan terhadap kontaminasi saat memilih suplemen minyak ikan pastikan suplemen tersebut memiliki nomor BPOM atau izin edar dan diproduksi oleh produsen suplemen dan obat-obatan yang terpercaya periksa kembali segel dan label yang tertera pada kemasan untuk menghindari kekeliruan produk 2. pilih merek terpercaya di pasaran ada banyak sekali merek suplemen minyak ikan yang dijual dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan sebagai konsumen kita bisa lakukan riset kecil tentang merek suplemen minyak ikan mana yang telah memiliki nama besar dan terpercaya biasanya merek yang terpercaya bisa dilihat dari penghargaan internasional maupun yang banyak direkomendasikan dokter 3. keterangan sumber ikan merek minyak ikan terpercaya pasti menyantumkan segala informasi tentang produknya secara lengkap pada kemasannya termasuk dalam hal dari mana sumber ikan berasal hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk mengetahui kualitas dari suplemen minyak ikan tersebut suplemen yang diproduksi dengan menggunakan ikan yang diternakan biasanya memiliki kadar asam lemak omega 3 yang lebih rendah dibanding ikan yang berasal dari perairan dingin laut artik selain itu ikan dari perairan laut artik juga biasanya memiliki kadar racun yang lebih rendah 4. berstandar internasional standar yang bisa digunakan adalah ditetapkan oleh negara-negara Eropa yaitu European Pharmacopy Standard atau IPS atau International Fish Oil Standards atau EVOS standar itu menjamin kualitas produk dengan menetapkan kadar maksimal yang diperbolehkan terhadap kandungan peroksida, logam berat, dioksin, fuan, dan PCB 5. proses dan lokasi produksi perlu juga untuk mencari tahu proses dan lokasi manufaktur dari produk suplemen minyak ikan yang akan dibeli meski terdengar sulit, sebenarnya hal ini mudah kok bun bunda hanya perlu menemukan tulisan molecular distillation atau distilasi molekuler pada label kemasan untuk mengetahui spesifikasi fasilitas manufakturnya dengan mencari kata GMP pada label GMP atau grade farmasi, parametrical grade adalah jenis fasilitas yang digunakan untuk obat yang memerlukan terset dengan kualitas kontrol yang ketat jika perlu, lakukan pencairan di internet tentang lokasi pabrik dari merek suplemen minyak ikan yang akan bunda beli semakin dekat lokasinya dengan laut atau sumber ikan kemungkinan untuk menghasilkan suplemen dengan kesegaran maksimal juga semakin tinggi 6. harga produk suplemen minyak ikan yang murni, segar, dan berkualitas biasanya akan dihargai dengan biaya yang tidak murah biasanya harga suplemen minyak ikan berkisar 200 hingga 300 ribu per botolnya jadi jangan tergiur dengan produk dengan harga kelewat murah tetapi mengiming-imingi kualitas tinggi ya bun demikian tips memilih produk minyak ikan yang berkualitas walaupun lebih ribet tentunya insyaallah lebih yakin dan terhindar dari pemalsuan walau alam semoga bermanfaat untuk bunda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh